S.W. alias T. Teman Marisa Putri yang ikut pesta miras dan narkoba sebelum kecelakaan yang menyebabkan pengendara motor tewas ditangkap. T. Diamankan polisi saat hendak kabur ke Padang Sidempuan. Perempuan berusia 21 tahun itu ditangkap saat hendak naik travel. Pasca Marisa diamankan lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi bergerak untuk mencari lima teman Marisa tersebut. Ini dilakukan untuk mendalami terkait dengan kasus narkobanya. Dari pengakuannya, wanita inisial T ini ikut pesta narkoba di tempat hiburan malam bersama Marisa Putri. Berdasarkan hasil tes urin dipaparkan Manang, teman Marisa Putri ini negatif. Mungkin karena sudah tiga hari, tapi dia mengaku mengonsumsi ekstasi. Dia dapat barang dari AEP. Keterangan mereka yang sudah diamankan ini masih terus kita dalami. Masih dikonfrontir lagi. Ujar Kombes Manang. Tampak wanita berjilbab hitam itu diinterogasi Kombes Pol Manang Subeti sambil menutupi wajahnya. Saat diwawancarai Direktur Reserse Narkoba Pol Dariau Kombes Pol Manang Subeti, ia tampak tak bisa diam dan sambil bergerak-gerak. Teman Marisa Putri tersebut kemudian menjelaskan bahwa ia mendapatkan barang haram tersebut dari pria bertato bernama Roma. Mendengar jawaban tersebut, Direktur Reserse Narkoba Pol Dariau pun kemudian menanyakan siapa saja teman-teman Marisa Putri yang ikut pesta narkoba. Tidak hanya itu, saat menunggu hasil tes urin, warganet dibuat gagal fokus dengan gaya T ya terlihat tampak biasa saja dan bahkan masih bisa senyum saat melihat hasil tes urin tersebut. Negatif, katanya sambil senyum. Tingkah T saat diwawancawai itu membuat geram warganet.